tapi dia tuh gak pernah yang entar lo mesti begini, gak kayak gitu jadi, tapi aku tuh ngeliat gitu, oh gini dia caranya gini work ethics, aku liat begini aku oke, i have to be like that tapi ya gitu mungkin bisa bertahan lama juga karena kita gak punya tuntutan gak ada lu gini kalo we're just here gitu dan sekarang anakku udah gede gitu kan kita berdua lagi sering ngomongin dia ngomongin kucing, aku ngomongin anjing aku dulu saya yang ngapain sih lu punya anjing ngomongin sekarang saya yang ngomong sama kucing gitu deh, gitu sih nah ini kita berdua sharing kayak gitu ini nice, gak ada tuntutan apapun apalagi kan anak sekarang lagi di luar ngelanjurkan pendidikan apa minta? yaudah emang harus begitu gimana mispil aku tuh udah ngefans sama dia, dia kan udah di mode udah ngefans aku dateng tahun 93 94 setting iklan shampoo kita merek yang sama di lokasi yang sama dia itu gak jutek mukanya liat kasih mukanya dia gitu kan jadi mau gini orang jutek dia kayak gitu-gitu ternyata jadi ngobrol gimana sih pokoknya pokoknya gak tau ya teh pokoknya gak tau kenapa udah jutek-jutekan akhirnya ngobrol udah abis itu bareng aja terus udah gitu dari situ i just adore her aja karena she's a hard worker orang yang sederhana tapi gaya nya keren tapi ini gak rese gak bumi gak apa seru aja gitu loh gua curhat walaupun dia dengerin dia ayukin gua jemput walaupun dia bete dia oke saya sama Sarah punya pemikiran yang sama dari zaman dulu kita tidak mencari popularitas kita tidak 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 mencari apapun jadi yang penting kita punya uang kita makan gitu jadi gitu gak mau nyusahin orang gak mau nyusahin orang jadi kita berdua walaupun kita di dunia seperti ini yang ya mungkin karena dulu cuma ada infotainment ya pada saat itu ya infotainment baru ada gitu ya orang lain dapat kita gak diwajib ya usih gitu gak kepikiran juga gitu loh tapi emang beneran kita berdua tidak mencari popularitas kita berdua hanya mencari uang untuk jajan pada saat itu gitu sesimpel itu pemikiran kita jadi emang tidak ada yang harus begini harus begitu itu gak gak punya juga iya harusnya dipamerin oh iya lu punya ya iya makasih semua teman-teman ini atau gini-gini atau apa kayaknya udah gitu aja kurang lebih berapa tahun yang berdemang 2 lah 2 minggu selama susing 2 minggu setengah 2 minggu setengah 2 minggu setengah berapa ya dari 95 ya dari 95 ya dari 95 ya dari 95 dari 95 kita kita ya 1895 tapi yang sering kasih mungkin yang mungkin tetang film gak ada kita tuh gak ngomongin yang terlalu begitu-begitu banget gitu kita tuh berdua ya emang bener-bener cuman seneng-seneng aja gitu ya eh makan sini gitu kita kerja berdua kita gak punya uang berdua pada saat itu terus ada tawaran boleh gak saya ngajak teman saya bilang gitu boleh kejap-kejap abis itu kita dapet tweet abis ini kita makan gini-gini cuman sesimpel itu aja kita gak pernah gublisin orang lain kita gak pernah sidik-sidikan sama orang lain kita berdua-berdua aja gitu yang bener-benernya udah berdua gitu dia datang dari Singapura jemput saya langsung pokoknya ini saya ngikut aja disuruh nyetir gak bisa nyetir ngikut aja gitu sesimpel itu jadi emang gak pernah gak pernah gimana-gimana gitu tapi ya Sarah punya kehidupan lain teman-teman yang lainnya saya juga punya sahabat-sahabat lain teman-teman lain di luar sana ya udah gak apa-apa gitu lu kasi gak ngajak gue atau ini gak pernah sama sekali kita ngomong kayak gitu tuh gak pernah gitu whatsappan setiap kali dia di Singapura enggak gak pernah juga gitu paling kan kalo misalnya dia mau pulang gitu gua mau pulang Jakarta kalo misalnya liat di IG story-nya gitu lu di Jakarta iya besok gua ke rumah lu ya kalo lu gak sibuk gitu aja gitu sesimpel itu sesimpel itu tapi kita berdua emang mungkin ini doa ibunya Sarah kayak saya bilang gitu ya tadi ibu Ninus tuh pernah bilang udah kalian tuh berdua aja belian gitu sampe nanti kalian apa jadi nenek-nenek berdua aja belian gitu kamu udah mini temenin Sarah aja terus kayak gitu berduaan gitu kali sampe akhirnya saya punya suami ya Taurus juga saya punya sahabat Taurus akhirnya saya menikah sama Taurus dan dia punya anak Capricorn jangan sedih kita berdua udah gak bisa udah begitu bercerita soal anak juga gak sih apalagi kan disini sebagai seranya juga sebagai ibu cerita suka cerita sering sering ceritanya cuman cerita lucu-lucuan gak cerita yang aduh rajin enggak enggak gitu karena ya emang saya ya begitu gitu enggak yang terlalu didramatisir gitu semuanya gini di apa saat Sarah mau nikah lagi Min gue mau nikah gini-gini oke selamat teh gini-gini tapi gue nikahin sampe di luar negeri gini-gini yaudah tergi sana udah gitu gitu aja itu Sarah mungkin dengan memiliki sahabat yang luar aku tuh kayak di film ya Min itu kan di film dia jauh lebih apa experience gitu tapi dia tuh gak